Terima kasih. Aku selamat datang. Selamat. Kan tim penyelamat. Aku hampir aja digigit. Untung kamu nyelamatin aku. Tuh liat tuh hiunya disitu. Aduh, kalian kok takut sama hiu sih? Ini kan cuma gambar. Oh, gambar. Kaget nih, kaget. Lagian, kalaupun beneran, hiu itu kan hewan baik. Apanya yang baik orang kan tergigi? Murah senyum, ramah. Giginya serem, Pak Selamat. Justru karena dia itu ingin melihat senyumnya dia itu. Makanya kelihatan gigi. Kan suka kalau mau foto kan senyum ya, kelihatan gigi. Gitu. Ini karena si hiu-hiu ini pengen. Wah kalau ngeliat hiu senyum malah serem. Jadi sebetulnya ini ada hiu yang ramah yang selalu tersenyum. Ada hiu yang ramah. Ada, namanya Senuti the Lemon. Ini adalah ikon dari Florida karena keramahannya. Tidak seperti hiu pada umumnya, Senuti dikenal lembut dan senang berenang bersama manusia. Iyi, lucu. Dan dia memiliki rahang yang unik sehingga terlihat seolah-olah dia tersenyum. Iyi, kok namun ya? Nah, tuh. Banyak para penyelam yang sengaja datang hanya untuk bisa bertemu langsung dengan hiu yang ramah ini. Kok bisa ya ada hiu yang ramah juga? Baik kan dia, seramah-ramahnya tetap aja hiu ya. Iya sih, iya hiu. Mungkin nggak boleh nyium darah kali. Jenis-jenis hiu itu berarti ada banyak ya. Banyak. Nah, selain itu, ini kan hiu Senuti de Lemon ya. Hiu yang ramah ya. Ada juga hiu karpet. Hiu karpet. Nanti ada lagi hiu kardus. Hiu karpet ini adalah hewan khas dari Raja Ampat. Wah, ini namanya siap. Bisa ditemukan di wilayah Raja Ampat, khususnya di sekitar Waiwo. Jadi sesuai dengan namanya, hiu ini berbentuk lebih rata dengan rumbai di bagian mulut. Dan badannya sangat mirip banget dengan karpet. Ukuran tubuhnya sekitar 60 cm. Udih, mengeri banget. Dan sampai 1 meter. Warnanya kecoklatan, sehingga memudahkan hiu ini berkamuflase di dasar laut. Jadi karpet, makanya kayak karpet ya. Iya, makanya ikan-ikan nggak ada yang tahu kalau itu hiu. Jadi di dasar laut. Kamuflase. Nah, untuk bisa melihat hiu jenis ini, Anda harus bisa menyelam sampai dengan kedalaman 20 meter. Karena hiu ini juga dikenal sebagai penunggu dasar laut. Wow. Itu hiunya begitu ya, bentuknya kayak gimana sih sebenarnya? Ya itu kayak gitu. Pipih ya Pak? Kayak karpet bentuknya, ya kayak karpet aja biasa tahu-tahu ntar dia keluar. Kalau bentuk binatang-binatang ya? Sering main binatang-binatang? Sering. Biasanya gitu kalau anak-anak kan seneng melihat binatang-binatang animal gitu ya. Ada yang takut nggak sih? Ikan. Kalau ibunya yang takut. Dia main flashcard, ada gambar siput gitu. Ibunya yang geli. Dia berani ya. Berani. Berani lagi ya. Masih eksplor banget. Iya beneran. Kalau dibawa ke laut atau pantai gitu sering nggak? Lumayan beberapa kali udah pernah sih. Main pasir juga udah. Ikan, ikan, ikan. Ikan suka nggak ikan? Ikan suka nggak ikan? Hah? Suka? Iya. Iya. Manjun aja, manjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dulu lah. Ini, ini kudu salim nih. Ini yang suka kalau dipatai minum. Ini dia penunggu. Gimana, gimana? Penunggu. Baik, baik sih pak. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Saya cari teman-teman saya. Siapa? Siapa? Itu ikan-ikan. Hiu-hiu. Hiu apa? Hiu botol. Hiu botol? Oh bener. Mana hiu botol nih? Temannya dia. Mana hiu botol? Ada nih, teman saya nih. Seorang penyelam asal Australia bernama Rick Anderson. Sudah hampir tujuh tahun bersahabat dengan seekor hiu berjenis Port Jackson. Ini hiu botol atau hiu apaan? Ini hiu botol. Ini hiu adalah... Duju banget nih hiunya. Keren kan hiunya? Hiu ini sudah mengenal Rick sejak masih bayi. Dan hingga sekarang setiap melihat Rick, hiu ini akan langsung mendekat. Tiju. Layaknya seperti dengan peliharaan lain. Nah ini nih hiunya nih. Ini dia kajak main dia. Jadi dia tahu karena dia tujuh tahun selalu ketemu sama si hiu ini. Jadi dia udah tahu baunya. Oh ini si Rick nih. Jadi setiap kali Rick datang. Sirick sama dengki lagi. Beda. Dia kalau datang bisa dipeluk gitu ya. Lucu banget. Pelukannya. Kayak yang itu. Yang anjing-anjing yang datang di pagi-pagi itu. Iya, iya. Tapi ini bedanya dimana dia di laut aja. Betul. Kelihatan menjadi bersahabat sekali si Rick itu dengan hiu ya. Iya, tapi gak boleh si Rick lah. Ini namanya, namanya. Pernah lihat hiu yang beneran gak? Pernah. Pernah. Waktu dimana? Semarang situlah atasnya semarang. Pernah lihat hiu jalan? Hiu jalan. Gak ada kan? Gak lihat gak? Ada. Kan berenang, hiu berenang. Yang jalan pasti badut. Dia pakai-pakai hiu, dia jalan. Ya coba gue panggilin ini hiu yang bisa jalan dulu lah. Gimana sih sih? Emang ada. Bohong loh. Pembohongan publik. Ini ada seorang penyelam masal Inggris namanya Graham Abbott. Ini pertama kali melihat hiu berjalan di perairan Halmahera di tahun 2007. Setelah melewati penelitian, akhirnya tahun 2013 kemarin secara resmi, hiu berjalan dari Halmahera ini dihubungkan sebagai spesies baru ikan hiu. Dan ini merupakan jenis yang hidup di perairan Laut Dangkal. Tuh, dia jalan di ini, di dasar laut kayaknya. Oh gitu. Jadi gak berenang-berenang di atas dia. Di bawah aja gitu. Dia mapai. Mapai. Kayak hiu karpet tadi kayak. Kalau hiu karpet di bawah diem ya. Kalau ini dia jalan. Jalan. Itu. Oh gitu. Itu mungkin maksudnya yang dibilang dia itu jalan. Karena begitu kali ya. Sebenarnya sih gak ada kakinya gitu. Ya kayak kelihatannya gerakannya seperti kalau dia jalan. Ya. Eh, bodoh. Oh lah. Biar cepet nih. Apaan? Tahan saya ke darah. Kenapa? Kasih ke hiu nih. Jangan katanya kalau hiu. Nanti. Darah ke iu. Bener apa gak sih? Tuh, udah mulai. Tuh, udah mulai. Tuh, udah mulai nyari tuh. Bener gak sih? Ya ini dia makanya bisa jadi. Katanya kan hiu itu bau darah itu kan amis-amis. Wah langsung dicari sama dia. Ini aja sama dokter Adi deh. Oh boleh, boleh, boleh. Oke. Kita sudah terhubung dengan dokter Adi. Lu langsung nanya sama dia. Lu mau nanya apa? Halo selamat pagi dokter. Halo selamat pagi. Selamat pagi. Dokter, dokter mau nanya doang dok. Kalau kegigit di sariawan di lidah ini gimana? Gak, itu gue. Mau jadi beda lagi ya? Ini si Pace nanya dok. Dia lagi main-main tadi. Tangannya berdarah. Cuma kan dekat sama ikan hiu. Katanya benar kalau kita berdarah di laut, itu dikejar sama ikan hiu nanti. Jadi kalau ikan hiu itu memang ikan yang menciumpanya sangat-sangat tajam sekali, Mas. Iya, iya, iya. Bahkan setepes darah pun di antara putiran-putiran air laut itu dia bisa mencium. Sampai ke mungkin jarak antara 4 kiloan dia masih bisa mencium. Mungkin, yang lambang. Iya, di ikan hiu itu ada dua lubang hitung. Di kanan kiri itu bisa bau yang berbeda gitu ya. Bisa tahu aranya dari mana gitu. Iya. Jadi bahaya juga ya kalau kita berdarah di dekat ikan hiu itu ya? Kalau posisi kita lagi dekat di ikan hiu, itu sangat berbahaya sekali. Bahkan sebenarnya bukan cuma ikan hiu. Di datang-pinatang buas itu tidak jajutnya saat kita lagi terluka. Atau mungkin bagi wanita yang sudah datang bulan itu bisa jajutkan di datang-pinatang buas. Oh gitu, iya, iya. Makanya gak boleh berenang di laut atau snorkeling kalau lagi datang bulan itu itu. Jangan, jangan. Oh gitu ya, oke, oke. Baik, terima kasih dokter Adi penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, dok. Nah, bener kan? Iya. Bahaya. Bahaya. Ya udah, gue cabut lah kalau gitu. Ya, lagi ini kan hiunya hiu KW. Ini mah hiunya juga. Tapi serem yaudah. Nah, jadi bener, bukan cuma hiu. Iya, iya. Dan datang-datang buas yang lainnya juga bahaya kalau kita barang. Itu mungkin bahayanya kalau misalnya ada cetetes darah pun, dia bisa ngebedain tuh. Apalagi darahnya darah muda kan? Eh, darah muda. Oke, karena Ayu sudah hadir di pagi-pagi, kita mau kasih kenang-kenangan buat Ayu juga buat Skala. Tapi sebelumnya ini ada... Dia lagi, Pak. Iya. Ada Bung Julham nih ya. Coba kita dengarkan dulu. Siapa Bung Julham? Nah, ini dia. Selamat. Ayu dia berhasil mendapatkan tas serba guna dari pagi-pagi. Bodoh-bodoh aman. Tapi sebelumnya harus ngebedak dulu pertanyaan dari saya. Oke, pertanyaannya. Superman biasanya minum apa? Superman biasanya minum apa? Air. Ya, air putih lah. Air putih. Dia manusia kayak kita. Iya. Salah. Emang apa nih, kater? Ini pasti jawabannya nih. Superman biasanya minum apa? Susu, susu. Kurang tepat. Apa dong, gambarnya? Berarti hampir. Jawabannya, minum pas kejahatan. Minum pas kejahatan. Menum, menum. Ma, ma, menum. Ma, no, menum. Berarti Superman biasanya minum apa? Minum pas kejahatan. Bayak ini ya. Si Bung Juhlap tuh beli. Teka teki, 2017. Terima kasih, Bu Juhlap. Tapi Ayu tetap dapet ya. Tetap dapet Ayu ya. Ayu, terima kasih. Terima kasih. Buat sekarang juga. Superman minumnya apa? Minum pas kejahatan. Terima kasih. Artis-artis apa yang selalu rame di pas hari Lebaran? Artis. Nggak tau. Aldi THR. Ya, nanti kita pagi lagi. Setiap Senin sampai dengan jumpa di jam yang sama. Ya, jam yang sama tetap di pagi-pagi. Semangat. Terima kasih. Terima kasih.